Masuk jebakan Hamas, sekumpulan tentara Israel diguncang ledakan saat hampiri terowongan di Rafah. Perjuangan melawan Israel terus dikobarkan sayap militer Hamas, Brigade Al-Qasam di jalur Gaza. Terbaru, Hamas menargetkan sejumlah tentara Israel di kawasan Al-Rayyan, sebelah timur kota Rafah. Momen itu terlihat dalam video yang dirilis pada Sabtu, 12 Oktober 2024. Ledakan terowongan jebakan pasukan rekayasa Zionis di kawasan Al-Rayyan, itulis Al-Qasam di Telegram. Terlihat sejumlah tentara Israel berdiri di dekat alat berat. Beberapa saat kemudian, ledakan dahsyat mengguncang tanah tempat mereka berpijak. Hamas menyebut, ledakan itu bersumber dari terowongan bawah tanah yang ternyata adalah jebakan untuk pasukan Israel. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!